Intro Halo tulur-tulur, balik lagi sama dosen Anyar Bagi kalian yang masih penasaran bagaimana beberapa buah dan sayur tumbuh, video ini merupakan terusan yang kemarin ya guys Nah sebelum dibahas, aku ingat lagi ya kawan, jangan lupa di klik subscribe supaya gak ketinggalan berita lainnya Kiwi Jika kalian bertanya, dari mana sih asal buah kiwi? Mungkin sebagian orang pasti ada yang bingung menjawabnya, apakah itu dari pohon atau semak-semak ya? Nah buah kiwi memiliki pohon yang cukup tinggi loh guys Saat musim tertentu, daun dari kiwi dapat berubah-ubah tuh, dari hijau, putih hingga merah Kiwi harus ditetik ketika mereka benar-benar matang di pohon Walau beberapa jenis dapat dimatangkan juga sih, tapi lebih enak jika di pohon Articok Sayur lesat ini dikenal dengan nama articok, tumbuh di negara seperti Perancis, Spanyol, dan Italia Biasanya kebanyakan sayur tersebut pasok ke pasar Amerika guys Bahkan kota kastrofil Amerika disebut sebagai ibu kota articok di seluruh dunia Mungkin di Indonesia tanaman tersebut terlihat aneh kan? Buah articok mirip dengan kuncu bunga ya guys Kurma Nilai Arab, Mesir, Tunisia, dan Maroko merupakan tempat budidaya pohon ini 4.010 masehi telah ditemukan dan dianggap sebagai salusul pohon kurma Pohon ini dapat didup setidaknya 60 tahun guys, dan berbuah setiap tahun Dan pada zaman kunu, kurma termasuk salah satu makanan utama loh Pohon kurma menjelang hingga 30 meter dan mempunyai daun yang indah Dalam proses panen, petani biasanya memanjat dan mengambil kurma dengan beberapa alat Per pohon rata-rata menghasilkan 80 gram buah loh Untuk saat ini, Arab Saudi masih merajai produksi dan ekspor kurma ini Kemudian Irak, Iran, Mesir, Bahrain, dan Al-Jazeer Tapi ternyata di Amerika ada loh, tepatnya di negara bagian California Almon Meski tergolong kacang kancangan, bentuk almond juga mirip dengan biji persik Dan mereka tumbuh di pohon yang indah Almon dipanek dengan mengguncang pohonnya, kemudian diteruskan di beberapa mesin guys Nah siapa nih yang pernah makan kacang almond? Bubuk Coklat Ternyata untuk membuat bubuk coklat ini tidaklah mudah guys Tanaman kakau mempunyai pohon cukup tinggi Bahkan ada spesies yang sampai 15 meter Tapi rata-rata sekitar 6 meter guys Untuk buahnya kira-kira berukuran 30 cm-an Para petani, pemanen hanya bermodalkan parang atau tangan kosong saja guys Kemudian diambilah bijinya dan dikeringkan ke dalam kotak khusus Biji kemudian disortir dan digoreng Lalu digiling dan difilter agar mendapat bubuk berkualitas tinggi Kemudian barulah ditambah bermacam-macam pemanis untuk menambah rasa Yaudah kawan itu tadi pembahasan dari Yusen Anyar Jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka video seperti ini Oke, bun re Terima kasih sudah menonton!